Intro Ruben Onsu baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-41 tahun pada bulan ini Mendapatkan surprise dari anak-anaknya dan orang-orang tercintanya juga sahabat dan rekan kerja hingga keluarga Setelah mendapatkan kado dan doa dalam usia barunya Lantas sudah siapkah Ruben menerima kado dari perharaan rumah tangganya bersama Sarwenda Tak lain tak bukan kado itu adalah perpisahan antara Ruben dan Sarwenda hingga mendapatkan status janda dan doa Good people inilah sensasi kontroversi Perharaan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda memasuki babak baru Ya, publik memang dikejutkan ketika Ruben Onsu mengajukan gugatan cerai terhadap Sarwenda di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 9 Juni lalu Kemarin, persidangan perharaan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Di mana agenda persidangan tersebut menghadirkan dua karyawan Ruben Onsu yang menjadi saksi Seperti apa pula kesaksian yang diberikan karyawan Ruben Onsu itu? Setelah selesai memberikan kesaksiannya dalam persidangan Para saksi Ruben Onsu hanya terdiam tanpa mengucapkan satu katapun ke awak media Lantas, apa kata Minola Sembayang selaku kuasa hukum tentang persidangan Ruben Onsu dan Sarwenda? Jadi tadi kita hadirkan ada dua orang saksi, dua orang saksi ini adalah karyawan ya Karyawannya Ruben dan Sarwenda Meskipun kedua karyawan ini sekarang lebih fokus untuk melayani atau bekerja di tempatnya Sarwenda Kita tahu sama-sama tahu bahwa Ruben dengan Sarwenda itu sekarang sudah tidak tinggal satu rumah Jadi dua karyawan ini sekarang dia lebih fokus untuk membackup pekerjaan Sarwenda Nah jadi itulah saksi yang tadi kita hadirkan Di mana saksi ini kita butuhkan untuk menerangkan bahwa memang hubungan antara pengungkat Ruben dengan Sarwenda itu memang ada sedikit percekcokan Jadi itu yang dia sampaikan Yang kedua adalah yang paling utama itu adalah bahwa memang mereka sudah tidak satu rumah Jadi kurang enam bulan Lalu, hal apa yang memutuskan Ruben Onsu untuk memilih karyawannya sebagai saksi dalam kasus persidangan perhara rumah tangganya? Kalau keluarga Ruben tidak punya pilihan siapa keluarga yang mau dijadikan saksi Nah jadi kebetulan dua karyawan ini kan memang selama ini sudah bekerja masing-masing tiga dan empat tahun Dan kebetulan kerjanya kan memang di rumah gitu ya Di rumah, ya jadi si asian perempuan juga kerjanya di rumah Yang laki-laki itu security yang tentu juga kerjanya di rumah Jadi dia yang paham bagaimana kehidupan sehari-hari keluarganya Ruben Nah jadi itu cukup lah artinya untuk kualifikasinya untuk bisa memberikan kesaksian Terkait dengan masalah apa yang sekarang kita sedang buka di pengalaman Menteri Jakarta Selatan Bila kedua saksi yang dihadirkan Ruben Onsu karena sudah bekerja bertahun-tahun bersama dirinya Sedekat apakah Ruben dengan kedua saksi itu Dimana Ruben memiliki banyak karyawan yang lain Adakah Ruben akan mendapatkan keuntungan dari saksi yang ia hadirkan di persidangan? Kan kalau kita bicara tentang masalah saksi dalam kasus perceraiannya tidak perlu ada kedekatan sedekatnya Yang penting dia adalah orang yang memang tinggal dalam satu tempat Dan orang ini kalau tidak di satu tempat tapi mengetahui Apa yang terjadi, apa yang dialami ketika dia bekerja dengan Ruben dan Saru Renda Dan yang kita perlukan cuma hanya itu Ini tidak bicara masalah untung rugi atau menguntungkan Tapi artinya ini adalah saat sini untuk memperkuat dahil kita bahwa memang Ada sesuatu yang membuat Ruben harus sampai pada putusan mengajukan gugatan Beberapa pasangan selebriti banyak yang memilih rujuk atas prahara rumah tangga mereka Terbesitkan Ruben Onsu untuk rujuk dengan Saru Renda Walaupun sudah sejauh ini proses prahara rumah tangganya Rujuk sudah tidak mungkin Karena sudah sampai ke level ini mungkin sudah tidak bisa tidak rujuk lagi Tapi bukan berarti suatu saat kalau misalnya ada kuasa Tuhan misalnya Atau ada hal-hal yang baik mereka ingin kembali mendeguh melakukan lagi pertawinan lagi Itu misalnya kan karena tidak terikat dengan apa namanya itu Kalau seperti talak tiga itu kan harus salah satu menikah dulu Atau kedua-duanya menikah dulu baru boleh menikah lagi kan Kalau ini kan mungkin mereka tidak akan terikat dengan aturannya seperti itu Kita akan lihat saja nanti ke depannya Tapi kalau sampai hari ini kalau di level bukatan yang hari ini Sudah mau sampai pembuktian mau kesimpulan tinggal keputusan saya kira-kira Faktanya di setiap persidangan baik Ruben Onsu dan Saru Renda Tidak pernah menghadirkan diri karena memiliki urusan masing-masing Lalu seperti apa tanggapan Minola Sembah yang selaku kuasa hukum dari Ruben Onsu? Jadi gini ya Penggugat itu kan hadir Penggugat itu hadir yang diwakilkan kepada kuasa hukumnya Jadi kenapa prinsipal tidak diminta untuk datang? Karena tergugat tidak hadir Karena kalau pernah tadi misalnya kecuali kalau tadi tergugat hadir Maka hakim akan meminta untuk dilakukan mediasi Ini ada kepentingan Masing-masing prinsipal itu hadir untuk dimediasi Tapi ini kan tidak hadir nih tergugatnya Jadi dengan kondisi yang seperti itu Maka kehadiran Ruben itu memang secara hukum asyarakat tidak diperlukan Proses bisa berjalan Nah kalau masalah first step itu kan artinya kan Satu kondisi Perkara itu berjalan tanpa kehadiran tergugat Apakah sudah first step? Belum Karena harus ada putusan dulu Nah ketika putusan itu sudah keluar Barulah dapat dikatakan Telah ada putusan first step Yaitu putusan yang dikeluarkan tanpa kehadiran Tidak tergugat Tapi kalau hari ini Sepertinya akan dilakukan prosesnya Tanpa kehadiran tergugat gitu Kendatinya Dalam gugatan yang Ruben Onsu layangkan Ruben hanya meminta perpisahan Tanpa menuntut hak asu anak Atau harta gonogini Lantas Dengan siapakah anak-anak sekarang tinggal Dimana kedua orang tua mereka sudah tidak dalam Satu atap rumah yang sama lagi Secara rendah Setiap hari juga yang Mengantarkan anaknya ke sekolah itu Ruben Jadi tidak ada batasan diri Artinya anak ya anak Jadi jangan sampai anak itu mendapatkan dampak Dari apa yang terjadi pada orang-orang Kalau anak-anak sih ya So far kita sudah ngobrol Baik-baik itu tidak ada apa-apa Mereka juga punya kamarnya masing-masing disini Tapi semua sama bunda? Iya semuanya disini gitu Tapi kan juga masih jalan-jalan sama ayah Terus masih kadang ke tempat ayah Jadi ya Senyamanya anak-anak Gak pernah ngelarang Aku sama sekali gak pernah ngelarang Gimanapun Dan selalu maunya segala sesuatunya baik Bila Rupiah